Intro Halo Sumatera Utara, selamat siang Pemirsa. Selamat malam, Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbaru informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Selasa 14 Maret 2023. Bersama saya Mohamad Budi SR. Seperti biasa, Pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara, dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari petugas gabungan dari Polda, Sumatera Utara, menggagalkan pengiriman narkoba jadi sabu-sabu seberat 68 kg melalui jalan darat. Digagalkannya narkoba jadi sabu-sabu seberat 68 kg ini terjadi di jalan lintas Sumatera, Kelurahan Gunting Saga, Kabupaten Labuan Batu Utara pada minggu didi hari. Pada proses pengungkapan dan penangkapan pelaku, petugas sempat mengalami kendala lantaran pelaku yang saat itu melintas menggunakan mobil sempat kabur. Petugas pun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Aksi penggeledahan mobil pelaku sempat direkam oleh penggunakan ponsel warga sekitar. Dalam rekaman tersebut, petugas membongkar karung plastik yang diduga berisikan narkoba jadi sabu-sabu seberat 68 kg. Kepala Bidang Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi membenarkan pengungkapan narkoba jadi sabu-sabu tersebut. Hadi menyebutkan saat itu pelaku dan barang bukti sudah berada di Polresta Bespedan untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Polresta Bespedan, mereka mengembangkan pengungkapannya dan menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti di Labuhan Batu Selatan. Ada kurang lebih 68 kg narkotika jenis sabu-sabu. Saatnya ini dikembangkan di Polresta Bes. Kita akan menarik hasil penyelidikan dari Polresta Bes ya. Sebelumnya petugas dari ditres narkoba, Polda, Sumatera Utara juga berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jadi sabu seberat 20 kg di kawasan Tanjung Balai. Narkoba jadi sabu ini ditemukan di dalam perahu kecil. Selain narkoba, polisi juga menangkap empat orang yang diduga sebagai kurir barang haram tersebut. Pemirsa dalam sepekan, Polresta Nakaro kembali menangkap delapan terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja. Satuan Reserse Narkoba Polresta Nakaro kembali menangkap delapan pelaku tindak pidana narkoba. Kedelapan pelaku terduga pegedar diamankan dari beberapa lokasi berbeda di wilayah hukum Polresta Nakaro. Seperti Kaban Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Laubaleng, Kecamatan Bunte, dan Kecamatan Tiga Bidaga. Kasat narkoba Polresta Nakaro AKP Henry Tobing menjelaskan, Kedelapan pelaku yang diamankan merupakan ungkapan dalam sepekan terakhir pada bulan Maret tahun 2023. Dari tangan para pelaku petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 58,78 gram dan jenis ganja 13 batang pohon ganja dengan ketinggian 6 sampai 65 cm dan ganja kering seberat 1,94 gram. Dari delapan pelaku salah seorang diantaranya merupakan seorang wanita yang diketahui berinisial BS yang diamankan dari Kecamatan Mardinding dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket siap edar dengan berat 2,09 gram. Kecamatan Mardinding dengan barang bukti narkotika sebanyak 9 kasus dalam sepekan terakhir. Di 9 kasus yang kami ungkap, beserta Polsek telah mengamankan 8 orang tersangka. Untuk barang bukti sabu-sabu, 58,78 gram neto dan ganja. Ganja ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk batang pohon ganja sebelahnya 13 dengan ketinggian 6 cm sampai 65 cm. Seberat 90 gram dan ganja kering seberat 1,94 gram. Orang tersangka yang kami amelkan ini termasuk adalah pengedar untuk diberi kami. Para pelaku terancam Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 114 Ayat 2 Udang-Udang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Memirsa Polres Tapanuli Tengah mengamankan pasangan suami istri yang kedapatan mengedarkan uang palsu di Pasar Onan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kewupaten Tapanuli Tengah. Pasangan suami istri ini berinisial RT dan DK, keduanya merupakan warga Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Warabugo, Kewupaten Bungo Provinsi Jambi. Modus operasi pasutri yang digunakan kedua tersangka, yakni dengan berpura-pura berbelanja. Menurut keterangan pelaku RT, uang palsu sebanyak Rp180 juta tersebut diperolehnya dengan cara membelinya seharga Rp60 juta dari seorang berinisial W tinggal di Jakarta. Tak hanya itu, bahkan akhir tahun lalu, tersangka RT juga pernah membeli uang palsu sebanyak Rp15 juta kepada pelaku berinisial W dengan harga Rp5 juta. Humas Polres Tapanuli Tengah AKPH Gurning menjelaskan kedua tersangka dalam melakukan aksinya dengan membeli barang-barang di pasar seperti membeli beras dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Dan sebelumnya aksi kedua tersangka sudah pernah dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di Jambi dan Sumatera Barat yang dijalankan sejak akhir tahun lalu. Namun as, aksinya selanjutnya justru diketahui warga di wilayah Kabupaten Tapteng, tepatnya di Onan Barus, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah ketika pelaku menjalankan aksinya di pasar Onan Barus dan langsung mengamankan keduanya ke Mapolsek Barus. Namun sebelum diamankan, kedua pelaku sempat dihajar masa. Yang tersebut adalah benar, yaitu dengan diamankannya dua orang yang berstatus imponasi suami istri, yang satu berinisial RT sebagai suami, dan Deka sebagai istri. RT berusia 47 tahun dan si istri berusia 46 tahun dan nomisi mereka adalah di Muarabungo Provinsi Jambi. Barang bukti yang temukan yang masih diduga sebagai wang palsu sebanyak 1.474 lembar pecahan 100 ribu rupiah. Terduga pelaku penyebaran wang palsu telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres tahun tengah. Kedua pelaku akan diancam hukupan 15 tahun penjara dan denda 50 binar rupiah lantaran pengedarkan uang palsu. Pemirsa Kisru, pemilihan kepala lingkungan yang diduga menyalahi aturan puluhan warga kecamatan Medan Timur, lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Medan. Dengan membawa spanduk dan menggunakan pengeras suara, puluhan warga yang berasal dari kecamatan Medan Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Medan Bobi Afif Nasution pada Senin sore. Aksi yang didominasi kaum ibu-ibu ini menuntut wali kota Medan agar segera mencopot camat dan lurah setempat karena diduga tidak adil dalam belanti kepala lingkungan yang menurut mereka syarat akan kecurangan. Sebelumnya warga telah melakukan aksi di kantor camat Medan Timur namun tidak ditanggapi oleh pihak kecamatan. Irfan Ritonga, koordinator aksi, mengatakan pemilihan kepala lingkungan yang dilakukan pada tanggal 3 Maret lalu terdapat kecurangan dan diduga melanggar perwal nomor 21 tahun 2021 tentang dobi sili. Irfan menyebut bahwa diduga ada persekongkolan antara lurah dan camat yang melantik kepala lingkungan yang tidak berdomisili di daerah tempat dirinya menang dan diangkat sebagai kepala lingkungan. Pemilihan perwakilan dari Bapak Wali Kota kita sudah sampaikan aspirasi kita Pak karena pemilihan kepala lingkungan yang dilaksanakan tanggal 3 bulan 3 tahun 2003 itu kami merasa dicurangi Pak karena melanggar perwal nomor 21 tahun 2021 tentang dobi sili Pak masa lurah sama camat bisa mengangkat kepala lingkungan yang bukan terdapat di tempat. Jadi aspirasi kami tadi sudah kami sampaikan sama perwakilan kami tuntut 3 lurah kampung Nurian dicopot lurah penyambingkir dicopot camat Medan Timur dicopot karena dia tidak bikin adem masyarakat Pak dia bikin gugah masyarakat bikin ribut. Setelah melakukan orasi selama 1 jam warga diterima oleh perwakilan pemerintah Kota Medan Pemko Medan berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Pemirsa kita beralih ke informasi lain sebanyak 6 unit rumah di Jalan Oswal Siahaan Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah hangus terbakar selasa didi hari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Berdasarkan keterangan warga sekitar sebelum api membesar warga mendengar suara ledakan sebanyak 2 kali dari salah satu rumah yang terbakar kemudian disusul padamnya lampu di lokasi kejadian. Berselang beberapa waktu kemudian kobaran api mulai terlihat membesar dengan asap hitam mengepul. Kepanikan warga pun terjadi dan seluruh penghuni rumah berhamburan keluar menyelamatkan diri dengan membawa barang-barang dari dalam rumah. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Tapteng diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Satu jam berjibaku akhirnya api pun berhasil dipadamkan. Pihak Polres Tapteng mengatakan masih melakukan penyelidikan atas asal api dan penyebab kebakaran tersebut meskipun tidak ada kobaran maksud kami tidak ada korban jiwa namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemkap Tapteng Katanya siap itu dihidup kalah sekeringnya oh hidup lagi ah habis token ku rasa enggak baru diganti tadi tokennya gitu udah ditutupi tiba-tiba katanya gitu dari belakang kayak meletup gitu apa itu ku bilang bareng-bareng apa itu ku bilang kayaknya api ci ayo kita keluar ayo kita keluar kayak gitu kan ayo ke anak katanya gitu kan ayo keluar kayak mana ini bareng-bareng selamat ke bareng kita dulu yang penting ku bilang pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan menekan kenaikan harga kebutuhan pangan di tengah masyarakat menghadapi Ramadhan maupun Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah dan untuk mengetahui seperti apa pasokan pangan di Sumatera Utara kini telah bergabung Kepala Kanwil Bulog Divri Sumut Bapak Arief Mandau dan juga bersama anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Zira Salim Ritonga halo selamat siang Pak Arief dan juga Pak Zira halo assalamualaikum ya gimana kabarnya Pak Arief Pak Zira Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah baik-baik baik dan tentunya kita ke Pak Arief terlebih dahulu Pak Arief menghadapi Ramadhan dan Lebaran tahun ini bagaimana kesiapan Bulog melayani pasokan bahan pokok di Sumatera Utara ya terima kasih ya untuk dalam menghadapi puasa dan Lebaran Bulog telah menyiapkan stok ya baik itu beras gula dan juga minyak goreng ya stok beras kita ada sekitar 15 ribu ton saya kira cukup untuk menghadapi puasa sampai Lebaran ke depan kemudian di samping beras kami juga telah menyiapkan gula sebanyak seribu ton dan juga minyak goreng saat ini ada 50 ribu liter dan kami masih berpaya untuk menambah stok ya khususnya minyak goreng minyak goreng kita ya ya saya kira stok cukup dalam menghadapi puasa dan Lebaran ya baik Pak Arief dan tentunya ke Pak Zira Pak bagaimana pengamatan di lapangan ini Pak selaku wakil rakyat terkait keberadaan pasokan bahan pangan jelang puasa saat ini apakah sudah ada laporan dari masyarakat Pak ya kita sudah lakukan monitoring ke beberapa pasam dan juga ke beberapa gudung-gudung ya di kota-kota yang sebut utara saya kira masih dalam kondisi yang kondusif stabil belum terlalu melonjak sampai batara saya kira ini kami tetap memantau nanti akan kita akan berikan masukan kepada pemerintah daerah dan juga berlog terkait dengan tim menjelang ya saat itu yang agak terlalu ini seminggu sebelum Ramadan itu sudah naik saya kira itu berarti untuk saat ini belum ada laporan terkait dengan bahan pangan ya Pak ya yang beredar di masyarakat tentang apa akankah terjadi kelangkaan belum belum masih stabil masih stabil begitu ya Pak ya ya sama dengan beras juga stabil Mas baik kita kembali ke Pak Arief Pak Arief mengingat nanti pada bulan puasa dan juga lebaran itu pasti kondisi dan juga beragam keperluan rumah tangga juga naik begitu nah bagaimana jika nanti pasokan rumah tangga dari seluruh masyarakat meningkat apa upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan pasokan makanan silakan Pak Arief ya halo Pak Arief bagaimana ya selanjutnya mungkin kita beralih ke Pak Zira mungkin terjadi gangguan sinyal Pak Zira nah seperti yang sudah terjadi tradisi bahan pangan jelang puasa dan juga lebaran mengalami kenaikan harga yang berdampak pada warga nah bagaimana tanggapan Bapak ini Pak saya kira memang kita minta kepada pihak terkait bulog termasuk yang paling berminan disana Mas Budi untuk menyiapkan stok untuk menstabilkan harga termasuk beras yang paling sangat-sangat dibutuhkan masyarakat dan juga minagoreng bahkan kita juga minta kepada bulog terkait daging sapi juga itu perlu jadi perhatian karena menjelang idulat putri baga daging sapi juga termasuk yang sangat melonjak nantinya dan ini kita terus awasi terkait terkait termasuk bulog itu dia Mas Budi baik Pak Zira Pak Zira selain daripada beras dan juga minyak goreng kira-kira bahan pokok apa saja kan nanti yang akan diperkirakan bakal meningkat dari hari ataupun bulan biasanya begitu Pak Ya selain bulog tadi beras dan minyak goreng yang mereka pasarkan ada juga daging ini daging juga daging sapi ini juga sangat melonjak termasuk juga ayam dan telur bahkan bahan-bahan seperti tangan sayur mayur seperti cabai ini biasanya juga menelajak tapi memang kita berharap bulog untuk dapat operasi pasar juga di baru perintah daerah agar harga di pasaran itu bisa stabil paling tidak tidak terlalu tinggi harga yang kenaikan untuk di pasaran itu ya Mas Uri Ya baik Pak Zera dan Pak Arief bagaimana Pak upaya yang dilakukan pihak bulog untuk menstabilkan harga yang beredar di pasaran Pak Ya saya kira bulog terus melakukan operasi pasar ya atau sekarang istilah SPHP secara retail dan baik itu ke pasar-pasar maupun juga ada penjualan online khususnya Medan ya bisa juga pembelian online dan saya kira kebutuhan semua nanti bersinergi dengan semua stakeholder terkait ya dibawa koordinasi di SPHP saya kira terkait dengan tadi daging juga ya telur ayam cabai ya saya kira nanti masing-masing instansi terkait dan juga BUMN atau para distributor terkait nah ini secara bersama-sama nantinya kita akan kawal sehingga ketersediaan tersedia dan juga apa kesediaan panggannya tersedia dan dengan harga stabil di samping itu untuk menjaga stabilitas juga bersama di SPHP juga telah dibuat jadwal untuk pasar murah begitu halnya juga dengan di SPHP juga akan digelar pasar murah pasar murah di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan kantor cabang dan cabang pembantu bulok yang juga tersebar ada di cabang medan cabang siantar kisaran dan juga sedempuan kantor cabang pembantu juga ada di sitoli sibolga cabang jahit dan juga rantau perapan jadi semua cabang-cabang pembantu nanti kami perintahkan untuk berkoordinasi dengan di SPHP untuk menggelar pasar murah di wilayah di wilayah masing-masing di wilayahnya masing-masing ya tentu dengan provinsi juga di SPHP juga ada jadwal itu juga sudah berjalan ya baik Pak Arief nah tadi Bapak katakan bahwasannya bulok akan terus mengawal ya Pak melakukan proses pengawalan proses pengawalan seperti apa ini Pak akankah ada inspeksi langsung datang ke pusat pasar atau ada kerjasama dengan stakeholder lain yang berfungsi untuk tetap menstabilkan harga di pasar ya artinya kita kawal secara bersama-sama semua stakeholder terkait nanti nanti ada tim tpid ada satgas pangan ada dinas terkait semua stakeholders akhirnya kita bersama-sama setiap bersama-sama nantinya akan mengawal memantau terus perkembangan harga dan juga petokan bahan pangan ya harapan kita semoga bahan pangan tercukupi dengan harga tetap stabil baik Pak Arief Pak Arief akankah ada inspeksi langsung datang ke pasar Pak kira-kira akan dijadwalkan berapa kali dalam menjelang puasa ini Pak ya secara internal bolos sendiri kami juga lakukan tapi nanti ada secara bersama-sama dengan tim nanti dibawa koordinasi di sprint baik Pak biasanya tim tpid atau dari tim tpid biasanya yang koordinir untuk inspeksi pasar Pak Arief tadi memang dikatakan Pak Zira bahwa untuk saat ini belum ada laporan seperti itu namun kita tidak bisa memungkiri di saat nanti bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri tentu akan kemungkinan akan ada pasokan ataupun bahan pokok makanan yang melonjak begitu Pak nah apa yang dilakukan pihak daripada Bulog jika nanti bahan-bahan pokok makanan ini melebihi daripada apa yang sudah Bapak targetkan ya itulah yang tadi saya sampaikan bahwa nanti semua stakeholder terkait ya nanti kita akan kawal bersama-sama sehingga stok bahan mana karena ya tentu Bulog juga punya keterbatasan ya stok kami yang tersedia ini kan cuma beras gula minyak goreng daging 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 juga masih dalam proses permintaan karena kemarin proses impornya kantor pusat misalnya daging kerbau ya itu impornya dari India itu juga izinnya agak terlambat sehingga sampai saat ini belum belum tiba dan ya kalau belum tiba juga kami dari kanduil-kanduil daerah juga ke kantor pusat juga hanya belum kebagian tapi kami monitor terus untuk mudah-mudahan secepatnya tiba dan segera bisa di agak share stok khususnya daging beku baik kita beralih ke Pak Zera Pak Zera bagaimana tanggapan Bapak apakah upaya yang dilakukan pihak Bulog sudah memenuhi standar begitu Pak kepada Pak Zera mungkin bisa dibuka suaranya Pak audionya ya oke saya kira ya apa yang lakukan Bulog Pak Arief tadi itu sudah merupakan standarisasi bagaimana untuk menjelang hari-hari besar seperti Ramadan dan juga Raya Idul Fitri namun nanti perlu ada koordinasi yang sangat lengkap ke pemerintah daerah baik provinsi kota dan kota yang melibatkan stockholder sehingga apa yang menjadi kebijakan dari Bulog dan pemerintah daerah itu bisa sinkron apalagi kita tahu bersama Bulog mungkin masih terbatas pada konteks pemasaran untuk beras daging dan juga mungkin gula namun juga perlu koordinasi terkait mengenai bahan popok lainnya seperti cabai bawang merah tomat ini juga akan sangat berpengaruh terhadap penaikan harga menjelang Idul Fitri dan juga Ramadan jadi pihak-pihak terkait harus melakukan operasi pasar dan juga di seluruh kabar dan kota harus rentak agar apa agar harga yang selama ini naik bisa kita stabilkan dan juga kepada pemerintah daerah saya kira juga harus melakukan operasi juga operasi terkait mengenai banyaknya para-para ya cukong-cukong lah saya bilang ya kadang-kadang mereka mengambil kesempatan terkait menjelang lebaran dan Idul Fitri menimpun stok sehingga apa ada terjadi kelangkaan termasuk gula pasir juga dan juga termasuk juga mengenai beras ini juga nanti harus dikutaskan melibatkan aparat pendekat hukum supaya Pak supaya jangan ada peningguh gunan yang mengambil kesempatan dalam kesempatan saya kira itu Mas Budi baik Pak Zera terima kasih dan kita beralih ke Pak Arief Pak Arief tadi sudah dikatakan ya Pak ya bahwasannya kita menghindari upaya-upaya cukong untuk memanfaatkan kondisi ini kira-kira bagaimana Pak upaya yang dilakukan agar kecurangan harga tidak terjadi di pasar begitu Pak saya kira kami menghimbau atau minta para distributor para pedagang saya kira ini momen puasa lebaran kurang lebih satu bulan saya kira momennya tidak lama sehingga maksudnya jangan menimut saya kira stok yang ada dilepas secara normal saja karena kalau disimpan-simpan nanti momennya lewat momen puasa sebulan kurang lebih kalau disimpan ditimbun tidak dijual momen pasarnya akan hilang dan nanti bersama pemerintah daerah dalam hal ini di sprindak kami sudah koordinasi untuk menggelar pasar murah pasar murah sehingga saya kira kami minta penyedaran agar semua secara bersama-sama semua pelaku pasar semua stakeholder terkait secara bersama-sama kita kawal dan bersama-sama mana stok mana yang kurang sehingga bisa dipenuhi sehingga tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan dan harga melunjak ya saya kira kalau secara bersama-sama saya kira mudah-mudahan bisa kita kendalikan baik Pak Arief nah tadi Bapak katakan ada akan melaksanakan pasar murah pasar murah ini akan dilaksanakan dimana saja Pak di Sumatera Utara kalau jadwal nanti itu dibakonasi di Seperindak titik dan jadwalnya di Seperindak yang satu jadi baik di provinsi di Seperindak provinsi punya jadwal nanti juga di Seperindak Kabupaten Kota atau Dinas Ketanampangan dan lain-lainnya biasanya juga punya jadwal jadwal masing-masing jadi jadwal kalau peserta pasar murah kami bulog salah satu kami bagian dari peserta pasar murah yang pengaturan tempat dan jadwal nanti dinas teknis terkait yang mengatur baik Pak Arief nah kira-kira nanti Pak apa saja yang akan dipasarkan di pasar murah tersebut Pak ya kalau bulog ada beras gula minyak goreng saya kira tiga komoditi hanya tiga komoditi ini saja Pak tapi saya kira banyak distributor bukan bulog saja biasanya pasar murah nanti akan dikoordinir oleh distributor itu menggandung semua distributor untuk ikut serta jadi saya kira semua komuniti kalau ini juga kami minta UMKM ya saya kira termasuk kue-kue lebaran ya Pak juga bisa di momen-momen pasar murah dijual jadi saya kira semua kebutuhan untuk lebaran baik terima kasih Pak Arief Pak Zera bagaimana tanggapannya Pak bahwasannya akan ada pasar murah yang digelar begitu Pak saya kira kita sampai baik ya pasar murah memang itu salah satu bagaimana untuk menstabilkan harga termasuk tadi itu beras dan kemudian juga ada daging bahkan juga saya kira bulog juga ada gula ini Pak Arief ya gula juga harus disetabilkan juga kadang-kadang ini menjalan lebaran konsumsi gula di kalangan masyarakat juga naik itu juga perlu disetabilkan saya kira ada baik dan juga bukan hanya bulog saja yang harus kita membangkan namun juga pemerintah daerah dan juga bagi perusahaan-perusahaan yang ada Sematu Utara juga terlibat dalam menstabilkan operasi pasar murah sehingga masyarakat kita bisa meringankanlah dilihat dan membahas dengan harga-harga nanti yang bisa melonjak apabila tidak dilakukan operasi pasar saya kira itu Mas Budi baik terima kasih Pak Zera ya kita kembali lagi ke Pak Arief Pak Arief tadi kan di pasar murah nanti akan ada komoditi beras minyak goreng dan juga gula begitu ya Pak ya nah kemudian ada intipan harga Pak kira-kira yang ditawarkan pihak dari bulog Pak untuk di pasar murah tersebut saya kira beras di 9 ribu ya kan 5 kiloan 45 ribu per karung 5 kilo kemudian minyak goreng 14 ribu pokoknya sesuai head kemudian gula 13.500 dan saya kira ada BUM BUM pangan lainnya juga seperti ID Food saya kira nanti juga ada PTPN juga apa bisa ada juga gulanya dan para distributor lainnya ya ya saya kira apa yang disampaikan Pak Zera tadi secara bersama-sama semua stakeholder saya kira apa mudah-mudahan bisa tercukupi semua kebutuhan dengan harga yang terjangkau ya baik terima kasih Pak Arief Pak Arief mungkin kalau kita sering lihat pasar murah untuk hitungan beras itu kan per 5 kilogram begitu ya Pak per karungnya apakah nanti akan ada dibuka per kilogramnya Pak masyarakat bisa membeli 5 kiloan kami ya Pak karena karungnya yang paling kecil 5 kiloan oke berarti masih seperti biasa ya Pak per 5 kilogram minimal begitu ya Pak ya kemudian kita beralih ke Pak Zera Pak Zera kira-kira selain bahan pokok makanan apa saja Pak nanti kira-kira yang bakalan melonjak naik harganya ini Pak menjelang lebaran dan juga puasa ya itu seperti yang kita lihat terdahulu Mas Budi bahan-bahan pokok seperti syarumayur cabai bawang tomat itu pasti akan melonjak karena permintaan asrakat juga naik karena menjelang lebaran konsumsi juga semakin naik ini juga perlu jadi perhatian kita supaya distribusi terkait mengenai bahan pokok syarumayur tadi juga pemerintah daerah harus benar-benar bisa memastikan memasuk seperti cabai cabai ini sangat sensitif dengan hari-hari besar ya seperti batubara itu adalah pemasuk cabai terbesar di Sumatera Putera itu juga pemerintah daerah harus terlibat memastikan seluruh petani dan pengusaha disubsidi agar harga cabai tidak terlalu tinggi karena kalau itu juga seperti itu berbeda daerahnya harus terlibat mensubsidi terkait mengenai syarumayur bibit terbuknya sehingga harga yang selama ini mungkin terlalu tinggi bisa dredam untuk menjelang puasa dan kebaran saya kira itu yang sangat melonjak untuk syarumayur mas Budi baik pak untuk subsidi sendiri apakah akan cabai saja kira-kira ada lagi pak untuk yang subsidi bahan yang lain ya seperti ya juga tomat, bawang dan juga syarumayur lainnya ya bentuknya kumulatif masing-masing daerah kan juga memiliki sektor untuk penghasil cabai khususnya tomat diseluruhkan di Tanah Karo mungkin juga bawang juga ada impor ini juga harus ditekan seperti bawang putih ini juga jangan sampai pemerintah lalai sehingga pak pasaran akan nanti menjadi korban terhadap kenyataan harga bentuk subsidinya bisa berupa pupuk juga bisa berupa alat pertanian dan bibit bahkan juga mempermudah transportasi paling tidak subsidi transportasi sehingga pak begitu masuk pasar harganya juga sudah masuk subsidi sehingga tidak begitu naik lagi di pasaran nanti saya kira itu yang paling utama yang harus dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mas Budi baik terima kasih pak Zera dan juga pak Arief nah pak terakhir pak kira-kira pak harapan dan himbauan kepada masyarakat terakhir kebutuhan pangan menghadapi puasa dan lebaran ini pak dari pak Zera terlebih dahulu ya kalau untuk menghadapi lebaran ini ya kita minta kepada sebuah masyarakat untuk tidak terlalu menimbun bahan pokok ya menggunakan sesukupnya dan juga bagi perusahaan juga seperti kata Pak Arief jangan menimbun nanti saudara bisa barang-barangnya tidak laku karena operasi pasar ini kan sudah masih dilakukan dan juga kepada pemerintah daerah dan juga para bulog terkait untuk selalu aktif melakukan operasi pasar dan juga tidak kelapangan bahan-bahan yang nanti perlu disusidi atau di operasi ke pasar supaya masyarakat kita terbantu harga itu tidak terlalu naik saya kira itu dia yang saya lakukan baik terima kasih Pak Zera silakan Pak Arief himbauannya Pak kepada masyarakat mengenai pasokan makanan menjelang lebaran dan puasa saya kira masyarakat belanja normal aja belanja bijak aja artinya tidak usah belanja yang berlebihan seperti hari-hari biasa saja saya kira kalau semua berjalan normal ya memang kita pahami bahwa bulan puasa ya pasti banyak kebutuhannya ya karena ada sahur dan lain-lain tapi saya kira kenaikan kebutuhan sedikit itu saya kira karena barang tersedia jadi saya kira belanja aja juga sesetukupnya karena kalau semua belanja memborong nanti itu yang membuat barang lagi saya kira pemerintah daerah juga sudah kerjasama antara produsen dan ini misalnya cabai mungkin yang mudah-mudahan juga tersuplai cukup dan begitu juga telur karena biasa ibu-ibu ini mau bikin kue menjelang-menjelang lebaran makanya tapi saya kira belanja secukupnya saya kira nanti pemerintah dan seluruh stakeholder terkait nanti kita akan kawal bersama-sama sehingga bahan-bahan kebutuhan ini senantiasa tersedia cukup dengan harga yang terjangkau ya saya kira itu baik terima kasih Pak Arief dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief dan juga Pak Zira yang sudah bergabung berbagi informasi seputar pasokan bahan makanan menjelang puasa dan juga lebaran sekali lagi terima kasih Pak Arief dan Pak Zira selamat bertugas kembali terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih Pak Zira Assalamualaikum Assalamualaikum baik pemirsa kita beralih ke informasi lain kondisi pasar aksara baru yang terlihat bega dan nyaman ternyata tak serta-merta membuat para pedagang berminat untuk menempati pasar yang terletak di jalan Masjid Kecamatan Medan Tembung Kota Medan para pedagang beralasan zona lokasi pasar tersebut tak strategis sebelumnya para pedagang eks pasar aksara lama yang menjadi korban kebakaran beberapa tahun silam ini mengeluhkan lokasi tempat berjualan bahan pokok seperti sayuran ikan dan daging yang berada di lantai tiga mereka menyebut lokasi ini terlalu jauh sehingga akan membuat pembeli kesulitan para pedagang pedagang mengusulkan kepada Perumda pasar Kota Medan sebagai pengelola untuk memindahkan lokasi kios bahan pokok ke lahan parkir yang berada di lantai dasar para pedagang meyakini jika zona lokasi pedagang bahan pokok sayur, ikan, dan daging berada di lantai dasar akan menarik masyarakat untuk datang ke lokasi pasar tradisional modern ini namun Perumda pasar Kota Medan menyebut permintaan para pedagang tak dapat dipenuhi sebab jika lahan parkir dijadikan tempat berjualan akan memancing munculnya kembali pedagang kaki lima yang justru dihindari dari keberadaan pasar ini Direktur Utama Perumda Pasar Kota Medan Suwarno mengatakan desain pasar baru aksara yang dirancang oleh Kementerian PUPR ini mengandung konsep pasar ramah lingkungan oleh sebab itu dirinya menyebut semua fasilitas yang disiapkan merupakan fasilitas terbaik berupa tempat sampah hingga ruangan pendingin bahan pokok seperti ikan dan daging yang juga turut disediakan dikatakan lokasi pedagang bahan pokok ditempatkan di lantai tiga sebab agar para pembeli terlebih dahulu melewati para pedagang lainnya seperti pakaian tekstil dan lainnya yang berada di lantai bawah dan dianggap jarang disinggahi calon pembeli kita lihat di pasar-pasar lain itu pasarnya yang becek dan kumu ramai pengunjung dan ramai pedagang untuk berjualan dan ini pasar aksara begitu bagus megah kok pedagang itu menggantung untuk berteransi jualan alasan mereka kemarin memang fasilitas-fasilitas yang belum dimenahin dan ini juga sudah kita ajukan ke Piku Kota Medan dan melalui Pak Wali langsung berkoordinasi dengan PUPR untuk menyelesaikan yang belum diselesaikan oleh PUPR tentang bangunan-bangunan yang masih ada kekurangan menanggapi sikap para pedagang yang hingga kini masih enggan menempati pasar tersebut PD Pasar Kota Medan akan mengambil langkah tegas berupa surat peringatan hingga pencabutan hak pakai kios dan akan memberikan yang kepada pedagang lain yang berminat berjualan di pusat pasar tersebut agar roda perekonomian Kota Medan dapat berjalan stabil pemirsa penertiban bangunan liar di kawasan arena velodrome di lapangan tembak dan di jalan William Iskandar dari sedang Sumatera Utara milik Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprovsu berlangsung ricu petugas Satpol PP yang berupaya membongkar bangunan liar ini mendapat penghadangan oleh warga yang menempati lahan tersebut ratusan personel ratusan polisi Pamong Praja Provinsi Sumut dan Kepolisian Polo Resta Bespedan disiagakan saat eksekusi bangunan liar di lahan milik Disporasu yang nantinya akan dibangun salah satu venue olahraga guna pelaksanaan pekan olahraga nasional 2024 mendatang petugas eksekusi meniagakan dua alat berat eskavator guna merupukan bangunan semi permanen yang telah memenuhi lahan seluas 8 hektare ini awalnya proses penertiban dan eksekusi bangunan liar ini berjalan kondusif sebelum akhirnya beberapa warga melakukan protes dan mencoba memberhentikan alat berat yang sedang beroperasi merupukan bangunan warga dan petugas sempat terlibat aksi dorong-dorongan bahkan nyaris bentrok fisik salah seorang warga Leilani mengatakan meskipun pemerintah Provinsi Sumut telah melayangkan surat peringatan kepada warga sebelum melakukan eksekusi namun dirinya menilai pemerintah harus terlebih dahulu mengupayakan proses hukum wanita parubaya ini mengklaim bahwa lahan ini bukan milik pemerintah Sumut melainkan milik kesultanan sehingga warga telah menempatinya selama puluhan tahun ini kenapa pemerintah Sumatera para buka memberikan kewenangan kepada transport PP dan polisi untuk membongkar kenapa alasannya harusnya dia eksekusi dulu dengan kita sudah ada peringatan agaknya orang ini gak tahu siapa pun saya tahu ini sudah masuk kekuatan sudah main kita dihukum kalau sudah eksekusi kita kalah dari geriatnya baru dia semena-mena sama rakyatnya harusnya pemerintah agungkan kita terima gugatan dulu main dulu kita di pengadilan namun eksekusi bangunan liar ini tetap dilaksanakan sebab pemerintah provinsi menilai bahwa lahan ini telah sah dibiliki oleh dinas pemuda dan olahraga dan akan dijadikan salah satu video dalam ajang PON 2024 mendatang pemirsa proses penertiban atau eksekusi lahan peternakan Balmbaldodi di desa Balmbal Petarum kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo mendapat penolakan petani penggarap dan sempat terjadi aksi dorong dengan petugas gabungan masa petani melakukan aksi menolak untuk ditertibkan atau dieksekusi dari lahan Balmbaldodi yang diperuntukkan bagi peternakan menghadang petugas gabungan Satpol PP PMK Karo serta TNI Polri sempat terjadi kericuhan dengan aksi saling dorong dengan petugas yang akan masuk ke lokasi yang berada di desa Balmbaldodi Petarum kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo lahan Balmbaldodi sesuai SK Bupati tahun 1973 untuk perjalanan atau peternakan lahan seluas 682 hektare sebagian besar sudah dikuasai dan dialih fungsikan menjadi lahan pertanian oleh petani penggarap petani yang mengaku pendiri desa merasa lahan adalah tanah ulayat mereka sehingga terjadi konflik yang berkepenjangan antara petani dan peternak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Karo nomor 03 tahun 2021 tentang penyediaan dan pengelolaan kawasan pengembalaan umum maka kemudian dilaksanakan penertiban atau eksekusi lahan Kasatpol PP Kabupaten Karo Gelora Fajar Purba menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi telah dilakukan secara persuasif namun terjadi penolakan petani yang ingin tetap bercocok tanam di lahan tersebut dengan mengikuti peraturan yang ada telah dipersiapkan untuk prosedur mengembalikan fungsi lahan peternakan umum ada sedikit perlawan dari masyarakat menentang sekaitan dengan selama ini mereka sudah menanam jagung tentunya mereka berharap masih bisa menanam namun dari penegasan yang kita lakukan tentu dari penegasan secara persuasif juga akhirnya mereka besok menerima dan kita sudah masuk ke lokasi ini pengembalian fungsi ini kami dari tim pengamanan tentu terlibat di sana dari sakopi persimpan 100 orang polri 75 unsur dari TNI 20 orang dan unsur dari kejaksaan ada 5 orang untuk mendampingi tim untuk bekerja dalam rangka pembersihan pemirsa akibat hujan deras selama 1 jam lebih merendam kawasan pemukiman warga dan jalan protokol di Medan Utara ribuan rumah warga yang terendam banjir air hujan tersebut di kawasan Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan bukan hanya perumahan warga saja yang terendam tapi jalan raya juga ikut terendam sehingga menyulitkan masyarakat beraktivitas seperti di jalan Sumatera di gedangi air hujan setinggi 20 cm hingga 40 cm karena sejumlah drainase dipenuhi sampah para pelajar sangat terganggu karena terpaksa membuka sepatu dan menggulung celana maupun rok mereka untuk pergi dan pulang sekolah selain itu para pedagang juga sepi dari pembeli akibat sejumlah warung digenangi air hujan seperti di jalan Selebes maupun di jalan Jawa Kelurahan Belawan 2 salah seorang warga di gang 4 Kelurahan Belawan 2 Zubaidah mengatakan rubahnya direndam air hujan karena drainase tersumbat sampah Ia berharap pemerintah segera memperbaiki drainase yang tersumbat agar perumahan warga tidak menjadi langganan banjir Hujan Pak Air hujan Air hujan ya Iya Sejak kapan ini? Sejak jam 12 tadi sampai hari ini Jadi rumahnya terendam? Iya Pak Sebenarnya lah masyarakat Kota Belani supaya untuk ke depannya pada pemerintah supaya jangan banjir lagi Parat-parat ini bisa berjalan dengan lancar airnya sampah-sampah bisa terbuang Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Selamat siang dan sampai jumpa Sampai jumpa